Halo, ketemu lagi di Bulu Bulu Badminton Joss Kali ini kita akan bahas lebih detail raket Haikuwa paket lengkap 30 tahun anniversary ini guys Haikuwa Red Lightning 30 tahun anniversary edition Ini limited edition ya guys Sebelumnya selamat buat Haikuwa buat ulang tahunnya yang ke 30 tahun Perjalanan panjang dari Haikuwa sudah membuat produk-produk badminton Selamat buat Haikuwa Langsung aja guys kita buka isinya Kalau bentuknya begini udah pasti isinya raket sih guys Karena ini edisi ulang tahun harusnya ada yang istimewa Buat kalian yang suka koleksi raket wajib sih punya yang edisi seperti ini guys Dan paketan ini bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee ya Harganya pun murah banget 300 ribuan harga normal Kalau beruntung ada sale bisa dibawa 300 ribuan Mungkin edisi ulang tahun ada sale-sale dari Haikuwa Nah ini dia isinya guys Seperti ini Tadatah lengkap ini sih tinggal pakai di lapangan Hanya 300 ribuan bisa juga dibawa itu harganya Mendingan Buruan sikat sebelum kehabisan Link pembelian lihat di deskripsi di bawah ya guys ya Ini paketannya itu ada kaos 30 tahun Haikuwa Ini kaosnya bahannya JRC ya guys ya Ini sih bisa dipakai buat main di lapangan Seperti ini ya Bentukannya ada juga ini tas serut Buat melindungi raket nih guys Kalau dimasukin di tas tuh biar gak lecet-lecet Ini ada logo 30 tahun juga ini Terus apa lagi nih Grip Haikuwa Dan ada senar juga ISO 66 Titanium Nah senar ini tuh enak loh buat smash atau main keras Nah ini ada kartu ucapan juga guys Ucapan terima kasih dari Haikuwa Atas kolaborasi dan kerjasama berkarya bersama bagi Indonesia Dan tentu saja ini yang ditunggu Ada raket Haikuwa Red Lightning Edisi 30 tahun anniversary Langsung aja dari end capnya Logo Haikuwa dengan karbon hitam Seperti ini Di gagangnya ada sedikit cerita singkat sejarah Haikuwa Ada juga logo SNI, barcode dan lain-lain Ini dapat berat kosongan di 82 gram Dan balance point di 305 mm Ini berat kosongan ya Setelah dikasih senar dan hand grip tambahan Total berat menjadi 93 gram Dan balance point diatur di sekitaran 310 Dengan settingan seperti ini ya guys ya Secara keseluruhan warna hitam merah Dengan cat glossy yang menarik Kinclong banget ini guys Glossy-nya Mantul di harga 300 ribuan Paket lengkap Di cone ada hologram keaslian dan logo Haikuwa Untuk ukuran cone-nya ini termasuk kecil ya guys Tapi masih enak sih buat naruh jempol Lanjut di bagian shaftnya Tertulis Red Lightning Dan bagian dibaliknya ini Ini tertulis 30 tahun anniversary edition Dan ini sudah pasti limited edition ya guys ya Jadi kalau kalian tertarik buruan langsung beli Daripada kehabisan Hajar aja Lanjut lagi Racket ini bisa ditarik hingga 33 lbs Dan shaftnya ini udah slim shaft Untuk tingkat kelenturannya medium stiff Ini bagus untuk kontrolnya ya guys ya Ke bagian frame ini frame Aerobox ada tulisan nano carbon technology Di bagian samping Di frame ini Seperti kelihatan tekstur karbon Yang dilapisin cat glossy guys Cakep sih ini Jumlah gromet tetap memakai 72 lubang Kebanyakan Haikuwa memakai 72 gromet ya guys ya Untuk area paritnya sendiri ini hampir 3 per 4 keseluruhan frame Menambah kecepatan ayunan Lebih aerodinamis ini guys Setelah beberapa kali coba di lapangan Ini racket itu tergolong racket control yang all around Kecepatan ayunan racket ini oke Buat main ganda depan mumpuni Buat adu draft juga oke nih guys Buat defense standar masih nyaman Dan gak keteteran Meskipun ini head heavy Tapi buat defense nya masih oke guys Buat lop jauh jelas gak masalah Normal normal saja Karena ini dapet belt point yang head heavy Jadi buat smash itu masih berisi Memang butuh tenaga dan teknik yang baik Buat ngeluarin power racket ini Jadi ini kurang cocok buat pemula sebenarnya guys Dengan shaft medium stiff dan kebetulan head heavy Paling cocok digunakan pemain level intermediate ke atas Tapi soal kontrol ini racket cos Jadi bisa dibilang racket ini rasa all around yang seimbang Speed control dan powernya seimbang Jadi begitu saja jangan lupa subscribe Dan sampai ketemu lagi di bulu bulu badminton jos Bersi Bersi Terima kasih.